selamat menikmati oh iya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini sebelum tonton videonya jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalian dapat informasi video selanjutnya terima kasih teman-teman sebelum kita melakukan pembagian bersusun atau porogavit ini yang harus kita perhatikan adalah pertama hafal perkalian karena hasil pembagian adalah kebalikan dari perkalian contohnya 10 bagi 2 sama dengan berapa atau berapa kali 2 sama dengan 10 kita ingat lagi perkalian 2 ya 1 kali 2 sama dengan 2 2 kali 2 sama dengan 4 3 kali 2 sama dengan 6 4 kali 2 sama dengan 8 5 kali 2 sama dengan 10 berarti jawabannya adalah 5 yang kedua adalah penurunan satu angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan ya baik sampai disitu dulu kita lihat nanti contohnya ya contoh pertama pembagian bersusun yaitu 84 dibagi 2 kita susun ke bawah 84 masukkan ke dalam dan 2 diletakkan di luar kalian mulai dari angka yang di kiri dulu 8 dibagi 2 ingat berapa kali 2 sama dengan 8 ya hasilnya 4 4 diletakkan di atas setelah itu 4 kali bilangan luar yaitu 2 jadi 4 kali 2 hasilnya 8 letakkan di sebelah kiri di bawah 8 sesudah itu dikurangi mulai dari depan sebelah kiri 8 dikurang 8 hasilnya 0 tapi 0 tidak usah ditulis selanjutnya turunkan angka 4 4 dibagi 2 sama dengan 2 hasilnya 2 diletakkan di atas setelah itu hasil yang di atas dikali lagi dengan 2 bilangan yang di luar tadi jadi 2 kali 2 sama dengan 4 4 nya diletakkan di bawah 4 setelah itu dikurangi 4 kurang 4 sama dengan 0 karena hasilnya sudah 0 maka pembagian telah selesai jadi 84 dibagi 2 sama dengan 42 contoh selanjutnya adalah 485 dibagi 5 angka 5 letakkan di luar 485 di dalam lihat angka pertama yaitu 4 4 dibagi 5 karena 4 lebih kecil dari 5 jadi tidak bisa dibagi maka angka di dalam kita ambil 2 digit yaitu 48 48 dibagi 5 sekarang berapa kali 5 sama dengan 48 kita ingat perkaliannya 7 kali 5 sama dengan 35 8 kali 5 sama dengan 40 9 kali 5 sama dengan 45 10 kali 5 sama dengan 50 cari bilangan terdekat tapi hasilnya tidak boleh lebih dari 48 berarti hasil yang mendekati adalah 9 kali 5 sama dengan 45 selanjutnya 9 kita letakkan di atas setelah itu 9 kali angka di luar yaitu 5 hasilnya 45 diletakkan di bawah 48 48 dikurang 45 sama dengan 3 karena 3 tidak bisa dibagi 5 maka turunkan 5 menjadi 35 selanjutnya 35 dibagi 5 sekarang berapa kali 5 sama dengan 35 ya hasilnya 7 7 letakkan di atas setelah itu 7 dikali dengan 5 bilangan yang keluar tadi sama dengan 35 35 35 35 diletakkan di bawah 35 sekarang 35 dikurang 35 sama dengan 0 karena hasilnya sudah 0 maka bagian selesai jadi 485 dibagi 5 sama dengan 97 baik teman-teman cukup sekian belajar kita hari ini ya semoga kalian paham jika belum paham bisa dilihat lagi videonya kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillah hirobbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh